Di informasi lainnya, 10 penghuni kos terindikasi positif narkoba saat Polres Jakarta Timur menggelar razia di sebuah kompleks indekos di Rawabebek, Cakung, Jakarta Timur. Sementara itu, di Serang, Banten, polisi menggerebak sebuah rumah bandar sabu. Perang terhadap narkoba terus dilakukan petugas. Puluhan anggota Polres Jakarta Timur dibantu TNI merazia penghuni indekos di Rawabebek, Cakung, Jakarta Timur, Jumat siang. Satu persatu kamar kos digeledah petugas. Petugas juga meminta penghuni untuk melakukan tes urin. Meskipun telah mengerahkan dua anjing pelacak, petugas tidak menemukan barang bukti narkoba. Namun petugas mendapati sisa alat pakai narkoba dari salah satu kamar kos. Menindah lanjuti bahwa statement kita adalah perang terhadap narkoba. Jadi titik-titik mana yang di situ tempat peredaran narkoba, kita akan jadikan target. Jadi kita mendapatkan 10 positif pengguna. Barang bukti pengguna. Jadi kita ada beberapa yang kita amankan, tapi kita belum cek apakah itu keadaannya masih ada atau tidak. Dari 60 penghuni yang menjalani tes urin, 10 diantaranya dinyatakan positif narkoba jenis amfetamin dan metavitamin. Mereka kemudian dibawa ke Polres Jakarta Timur untuk pengembangan kasus. Petugas Direkturat Reserse Narkoba Polda Banten menggerebek sebuah rumah yang menjadi sarang peredaran sabu-sabu di Kecamatan Pamarayan, Serang, Banten. Saat menggerebek, petugas dikawal belasan anggota Sapara bersenjata lengkap. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi adanya perlawanan dari tersangka yang disinyalir memiliki senjata api. Pelaku yang bekerja serabutan ini tidak berkutik saat digerbek petugas. Meski membantah memiliki narkoba, petugas tetap menggeledah rumah tersangka. 15 paket sabu siap edar ditemukan petugas dari dalam tas. Sebuah senjata airsoft gun turut diamankan petugas. Pengebekan tersebut melupakan hasil pengembangan dari kasus serupa. Kepada petugas, tersangka yang berinisial SR mengaku telah menjadi pengedar sabu sejak setahun terakhir. Dapat barang dari mana? Dari saya, di Kecamatan Pak. Kalau saya kenal dengan orang di Lapa, itu di mana? Gak kenal, ada yang kenalin juga. Dari hasil pemeriksaan, tersangka mendapat pasokan barang haram tersebut dari bandar di wilayah Tangerang yang dikendalikan dari Balik Lapas, Tangerang. Kita kembangkan terhadap pelaku SR ini, tersangka SR. Dia membelinya di daerah Cikupa. Kemudian dari Cikupa, mereka mendapatkan barangnya dari Lapas di Tangerang. Ini sedang kita terus dalami. Hingga saat ini, polisi masih melakukan pengembangan terhadap jaringan peredaran narkoba yang dikendalikan dari dalam Lapas tersebut. Radika Kurniawan, Iman Santosa, melaporkan untuk NET.